Kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah dan kios di kawasan Pasar Batu, Kota Tarakan, menjadi ajang tindak kriminal. Kejadian yang tak terduga yang dialami Nahira pada saat kebakaran terjadi di Pasar Batu, kotak celengan miliknya yang sudah ditabung selama satu tahun dari hasil jualan, dirampas begitu saja oleh seseorang yang tak dikenal saat melakukan evakuasi barang dagangannya. Nahira mengatakan saat kebakaran terjadi dirinya beserta suami melakukan evakuasi dan membawa kotak celengan yang berisikan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Saat itu muncul seorang pria tidak dikenal, merampas dari tangannya begitu saja, dan langsung membawa kabur celengan tersebut. Sambil berlindangan air mata, saat diwawancarai oleh tim liputan TV Kalimantan Utara, Nahira menjelaskan bahwa celengan tersebut merupakan hasil dari jualan yang sengaja dikumpulkan untuk merayakan lebaran nanti. Celengan apa, Bu? Anu, kotak. Kota? Kota. Terus ada obatnya juga warna kuning. Penyimpanan anu mungkin keuang ya, Bu? Iya, kan setiap ada pembeli itu kan dikasih masuk di situ di celengan lah. Kasian untuk persediaan lah. Bulan kuasa ini, kasian celengan, Bu. Bulan, tenang-tenang abad ya, Bu. Jadi rumah ibu habis lah rumah ibu? Iya, habis semua. Empat. Ada lima. Ada lima habis ya? Iya, habis.